Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Admin Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja Pada video kali ini, Admin akan melanjutkan cerita manhua yang berjudul Mage jarak dekat terkuat Dan ini adalah video part yang kedua Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhua ini Silahkan kalian tonton pada video Admin sebelumnya Untuk link video juga sudah ada di deskripsi Baiklah, tanpa berlama-lama lagi Langsung saja, mari kita masuki alur ceritanya Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini Pada awal mulanya, kita diperlihatkan hari ujian yang telah lama dinanti akhirnya telah tiba Master yang masuk ke dalam kelas hari ini mengingatkan agar para muridnya tidak melakukan tindakan kecurangan Yang akan membuat mereka gagal dalam ujian kali ini Ujian akademi ini dibagi menjadi ujian tertulis dan ujian praktek Lalu ujian praktek masih dibagi lagi menjadi empat bagian Yang pertama adalah targeting Kemudian pengukuran Pertarungan secara langsung Dan pertarungan satu lawan satu Sebagai seorang dengan penyakit mana evocation Lewin telah mendapatkan nilai sempurna pada ujian tertulis dalam enam tahun terakhir Namun, pada ujian praktek Michael yang berasal dari keluarga ternama Yang selalu mendapatkan peringkat pertama Akan tetapi Lewin bertekad kalau hal itu tidak akan sama lagi pada ujiannya kali ini Karena Lewin juga akan mendapatkan peringkat pertama pada ujian praktek kali ini Setelah ujian tertulis semua selesai Mereka kemudian memulai ujian praktek setelah beberapa hari persiapan Damun menghampiri Lewin dan bertanya Apakah Lewin sudah siap untuk ujian praktek hari ini Lewin mengatakan kalau ia telah menemukan metode baru untuk ujian kali ini Saat mereka berdua sedang berbicara Michael tiba-tiba muncul dan mengatakan Kalau Lewin Ardell tidak akan bisa melakukan apapun Sebagaimana biasa Karena mempunyai penyakit mana evocation Memangnya kenapa Aku datang ke sini untuk sukses dalam ujian kali ini Lihat saja nanti Ucap Lewin membalasnya Michael yang mendengarnya kemudian berkata Aku beri saran kepadamu Daripada harus ikut ujian Dan mempermalukan diri Lebih baik kau menyerah saja Ucapnya meramehkan Lewin Entahlah Lagi pula saran darimu bahkan tidak akan membantu sedikitpun Ucap Lewin Michael terus saja menekan mental dari seorang Lewin Yang memang telah gagal selama enam tahun dalam ujian praktiknya Michael begitu kesal Karena Lewin nampak tak sedikitpun ketakutan hari ini Biasanya dia akan merasa takut saat ujian praktik Ujian praktik yang pertama adalah targeting Atau menghancurkan target Ujian ini cukup sederhana Ujian untuk melihat seberapa banyak target yang bisa ditumbangkan dengan satu kali serangan Akan tetapi tidak seperti ujian sebelumnya Tahun ini ujiannya akan ditingkatkan kesulitannya dengan target yang bergerak Oleh karena itulah rata-rata nilai ujian kali ini menjadi tidak bagus Empat target Tiga target Bahkan ada yang nol target Yang bisa dihancurkan oleh mereka Sungguh kualitas kelas kedulusan tahun ini cukup menyedihkan Profesor Elric kemudian mengatakan kepada guru lainnya Agar terus memperhatikan siswa mereka Apalagi setelah ini giliran Michael yang selalu memperoleh skor tinggi Pada ujian targeting ini Tibalah giliran dari Michael Michael ingin memperlihatkan kehebatannya di hadapan Lewin Aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan Tapi aku akan membungkamu di sini Ucap Michael Inilah perbedaan jauh di antara kita Ucap Michael lagi di dalam hatinya Sungguh sihir yang sangat luar biasa hebat diperlihatkan oleh Michael Seketika itu juga para siswa lainnya memuji kehebatan Michael Yang bisa mengenai banyak target sekaligus Tentu saja Michael menjadi siswa yang memperoleh skor terbaik hingga saat ini Elric bertanya bagaimana apakah Michael layak menjadi penerus keluarga Garhill yang terkenal ini Michael sudah bisa disebut sebagai kebanggaan Akademi ini Dia pasti akan menjadi perwakilan pada festival besar nanti di tahun ini Master kepala di Akademi kemudian menghentikan pembicaraan Elric Beliau menilai sepertinya tingkat kelulusan tahun ini sudah tidak perlu memperlihatkannya sampai akhir Ucap beliau Prof Heidel meminta Master Ignite untuk melihat sebentar lagi Karena sekarang adalah giliran dari Lewin Ardell Lewin lebih bersemangat pada ujian tahun ini Itulah alasan kenapa Heidel meminta Master untuk melihatnya Iya, Lewin menganggap ini adalah kesempatan yang bagus baginya untuk menguji kekuatan barunya Ujian untuk Lewin akhirnya dimulai Dalam sekejap Fireball muncul di sekeliling Lewin Bahkan api yang muncul sangat besar di sekitar tubuhnya Para profesor pun dibuat terkejut Sungguh kecepatan rapal yang sangat luar biasa Michael bahkan dibuat terdiam Ada banyak Fireball yang dirapal oleh Lewin Michael kemudian mengatakan bahwa Lewin memiliki penyakit mana evocation Meski ada 100 Fireball Namun dia tetap tidak akan bisa mengenai targetnya Lewin kemudian bergerak dengan meningkatkan kecepatan dan akselerasinya Skill yang baru didapatkan olehnya adalah Time Refraction Skill ini bisa membuat Lewin bergerak secara cepat selama 30 detik menuju lokasi yang diinginkan Bisa dibilang sekarang ini Lewin Ardell bergerak bagai angin topan Sungguh luar biasa Lewin Ardell dengan pergerakan yang sangat hebat berhasil mengenai target yang ada di sana Bahkan arena ujian menjadi hancur karena kekuatan dari serangan Lewin Ardell Para profesor akademi dibuat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lewin di sana Michael dan kawan-kawan juga tidak terkecuali Lewin nampak tersenyum karena metode yang ia pakai berhasil mengenai target yang ada di tempat tersebut Lewin Ardell berhasil mengenai 27 target yang ada di arena 27 target adalah skor tertinggi sepanjang sejarah ujian ini Mereka bertanya-tanya bagaimana Lewin bisa bergerak seperti itu Apa dia benar-benar menyerang target dengan magic? Tanya mereka terkejut Master Ignite bertepuk tangan memberikan pujian kepada Lewin Beliau menyebut Lewin sangat luar biasa hari ini Teman-temannya pun bersorak gembira dengan keberhasilan dari Lewin Ardell Di sisi lain, Michael sangat kesal karena ada orang lain yang lebih baik darinya Apalagi orang itu adalah pecundang di enam tahun berturut-turut Lewin Ardell sangat puas dengan pencapaiannya hari ini Pujian dan pengakuan dari orang-orang Aku selalu ingin merasakan seperti ini Ucap Lewin di dalam hatinya Beberapa waktu kemudian Prof. Ehrlich mengomentari metode dari Lewin Apakah mengalirkan magic ke tangan termasuk dalam ranah magic? Aku tak pernah mendengar magic seperti itu sebelumnya Ucap Ehrlich Heidel menyebutkan kalau magic itu ranah yang tak terbatas Berisi kemungkinan yang tak terhingga Jika semuanya berjalan sesuai perkiraan Itu namanya bukan magic Tapi matematika Ucapnya Saat Prof. Ehrlich terus mendebatnya Master Ignite kemudian menghentikannya Hari ini aku menyaksikan keajaiban yang diciptakan oleh seorang siswa Itu adalah keajaiban magic yang sempurna Ucap beliau Namun tampaknya para prof lainnya kemudian memiliki pendapat yang berbeda Prof. Ehrlich yang merupakan paman dari Michael juga kesal Karena Lewin itu membuat semuanya menjadi berantakan Siapa sangka keadaannya menjadi seperti ini Ucapnya di dalam hati Di sisi lain Lewin Ardell menjadi terkenal setelah ujian prakteknya Baru kemarin Lewin hanya menjadi penyendiri di akademi Semuanya berubah dalam semalam Jadi masih sulit bagi Lewin untuk terbiasa menjadi populer seperti ini Tentunya masih ada orang-orang yang tak menyukai Lewin Saat dia tiba di kamarnya Rupanya Michael telah menunggunya di sana Lewin kemudian bertanya Apa yang sedang dilakukan oleh Michael di kamarnya Michael datang ke sana untuk memperingatkan kepada Lewin Agar dia tidak angkuh dan sombong Karena telah memperoleh poin tertinggi Lewin menyebut kemarahan Michael adalah karena Kalah skor dengan pecundang sepertinya Seketika itu juga Michael langsung marah Dan mencengkeram baju Lewin Lewin melepaskan cengkeraman tangan dari Michael dengan tegas Michael pun dia tidak mengerti Kenapa Lewin Ardell menjadi sekuat ini Michael, kita berdua harus lulus dengan aman Jika kau ingin menghancurkanku Mari bertarung secara adil di ujian kombat 1 lawan 1 Ucap Lewin Michael yang sangat kesal menyebut kalau Lewin tidak pantas bertanding bersamanya Lewin lalu kemudian membalasnya Kita tinggal tunggu dan lihat saja Aku ini pantas atau tidak Ucap Lewin lagi membalasnya Michael kemudian beranjak pergi dari sana Ucah sialan Dia pasti akan gagal di ujian praktek hari ini Dan tak akan bisa lanjut ke ujian berikutnya Ucapnya di dalam hati Hari ini ujian praktek yang kedua Pengukuran pengeluaran mana Patung monster ogre yang bernama Kingram Akan menjadi target dari siswa magic Para siswa menyerang patung itu dengan magic Dan mendapat skor tertinggi pada ujian pengukuran mana ini Itu artinya para murid mengincar patung itu dan menggunakan spell yang paling bagus Patung tersebut dikenal suka memberikan skor yang kejam Bahkan skor di atas 20 saja sudah dianggap cukup bagus Satu siswa telah mengeluarkan skillnya Kepatung itu di sana Serangan hebat tersebut hanya diberi nilai 1 poin saja olehnya Sungguh ujian ini memang tidak mudah Murid lain kemudian memulai ujiannya lagi dengan menembakkan ice ball Serangan seperti itu hanya diberi nilai 2 poin Singkat cerita Tibalah giliran dari Michael Dengan cepat Michael mengeluarkan skill terkuatnya untuk mendapatkan skor yang tinggi Dampak skillnya sudah mengenai patung Kingram di sana Kingram mengaku cukup kecewa Dia bertanya apakah Michael adalah putra Josh Gerhill yang terkenal Dengan bangganya Michael mengaku kalau dirinya adalah putra ketiga dari Josh Gerhill Kingram menceritakan bahwa dulu ayah Michael adalah orang yang menangis-nangis Meminta poin tinggi kepadanya Patung Kingram memberikan skor 27 poin kepada Michael Michael nampak kesal karena disebut tak lebih berbakat dari ayahnya Selanjutnya adalah giliran Lewin Ardell Lewin mengaku kalau ia merasa gugup pada ujian kali ini Lewin mulai bersiap dan memperkenalkan dirinya Ini baru pertama kalinya Kingram bertemu dengan Lewin Lewin mengeluarkan skill fireballnya dan siap untuk mengukur Kekuatannya Lagi dan lagi rekan-rekannya terkejut melihat skill dari Lewin Kingram bertanya kenapa Lewin melakukan ancang-ancang seperti itu Lewin dengan hebat kemudian melompat dan tiba di hadapan Kingram Lewin menyerang dengan tendangan magic yang sangat luar biasa Prof dibuat terkejut Bisa-bisanya dia memindahkan magic dari tangan ke kakinya Dan meledakkannya dalam sekejap Ucapnya Lewin dinilai telah mampu menggunakan spell magic tingkat 5 Kingram menunjukkan reaksi aneh Apakah ada yang salah dengannya? Patung Kingram bertanya kepada Lewin Kau siapa sebenarnya? Apakah kau Draka? Tanya sang monster Lewin pun terkejut bagaimana bisa patung Kingram mengetahui tentang Draka Aku telah lama menunggungu Draka Ucap monster itu lagi Para murid lain kemudian bertanya-tanya siapakah Draka Apakah Kingram menyebut Lewin sebagai orang lain? Lewin mengaku kalau ia sudah mencari tahu tentang Draka ke semua buku dalam waktu 2 bulan ini Namun dia belum menemukan jejak apapun Siapa sangka ternyata Kingram mengetahui tentang Draka Kingram mengaku kalau ia mengenal Draka Lewin Ardell meminta Kingram untuk menceritakan lebih banyak tentang Draka Kingram menyebut bahwa Lewin bisa saja adalah inkarnasi dari Draka Lewin bertanya apakah itu inkarnasi dan apa maksud perkataan dari Kingram Kingram hanya diam saja dan akan segera pamit Karena ada banyak telinga yang mendengar mereka di sana Jadi Kingram akan menceritakannya nanti saja Mereka kemudian meminta Kingram untuk memberikan nilai terhadap sihir Lewin Menurut aturan Akademi Tuan Kingram harus melakukan evaluasi untuk Akademi Dan itu adalah kontrak yang harus dijaga selama 500 tahun setelah kematian Master Froyan dulu Secaa mengejutkan Kingram memberikan nilai 100 untuk Lewin Ardell Kabar tentang Lewin yang mendapatkan nilai 100 dari Kingram pun dalam sekejap sudah tersebar di Akademi Prof Heidel mendetangi Lewin dan menceritakan kalau Master Akademi juga terkejut Dan belum pernah menemui kejadian seperti ini sebelumnya Master Aiknit kemudian menitipkan hadiah untuk Lewin dengan Prof Heidel Itu adalah pesan yang berisikan ruang artefak Prof Heidel meminta Lewin untuk mengikutinya segera Singkat cerita, Lewin dan Prof sudah berada di ruang rahasia di Akademi Itu adalah tempat yang tak boleh dimasuki oleh siapapun di Akademi Lewin bertanya kenapa dia diperbolehkan untuk masuk ke ruang rahasia tersebut Tibalah mereka di depan pintu masuk Prof Heidel hanya bisa mengantar Lewin hingga depan pintu saja Seterusnya Lewin akan memasukinya sendirian Meski Lewin tidak tahu apa yang akan terjadi Namun karena ini adalah hadiah Maka Lewin akan terus masuk saja ke dalam sana Itu dia, ruang rahasia yang disebut artefak room Lewin kemudian mendengar suara dari seseorang di sana Secara mengejutkan King Ram ada di tempat tersebut Lewin bertanya-tanya kenapa King Ram bisa ada di sana Dan King Ram tidak lagi sebagai batu Melainkan itu adalah tubuh aslinya Ternyata ruangan itu adalah tempat di mana King Ram diperbolehkan memakai tubuhnya sendiri Berkat mana legenda di ruangan itu King Ram mengaku ia bisa berada di tubuh aslinya King Ram sebenarnya tidak tahu nilai yang pantas untuk Lewin Karena Lewin menggunakan artefak dan metode yang sama dengan Draka Metode Player Itu adalah artefak langka yang berbeda dengan artefak lainnya di dunia ini King Ram bertanya bagaimana Lewin bisa menemukan dan apa hubungannya dengan Draka Padahal sebenarnya Lewin pun tak tahu siapa itu Draka Dan ia meminta informasi dari King Ram King Ram menceritakan bahwa Draka adalah makhluk yang ingin menjadi dewa Suatu hari dia pergi mengunjungi tempat yang disebut dengan Skypia Di mana King Ram tinggal di tempat tersebut Draka itu kecil dan pendek Akan tetapi kekuatannya sangat besar Yang bahkan suku Skypia tak bisa melawannya Yang lebih mengejutkan Draka terus saja bertambah kuat dari demi hari Para monster Ogre sangat menghormatinya Dia juga ikut hidup bersama mereka di sana Pada saat itu King Ram adalah menjadi penerus kepala suku Dan diajarkan sihir oleh Draka selama 100 tahun lamanya Lewin pun terkejut Bagaimana bisa manusia bisa hidup selama 100 tahun lamanya Rupanya Draka bukanlah manusia Identitas asli dari Draka sebenarnya Bahwasannya ia adalah Black Dragon Dracagonia Iya Dan naga itu adalah sumber dari segala sihir Namun sayangnya Draka tak bisa menggunakan sihir Itulah kenapa Draka menciptakan cara bertarung Seperti yang dilakukan oleh Lewin Dengan sihir di tangan dan kakinya Dengan metode kekuatan tersebut Draka menjelma menjadi orang yang terkuat Dibanding mahluk lain di dunia ini Namun karena ketidakpuasannya dengan kekuatan yang telah dia capai Dia terus mengembangkan kekuatan tak terbatas Hingga pada akhirnya Draka menghancurkan semuanya Termasuk darinya sendiri Itulah kenapa Draka dijuluki sebagai penghancur dunia Windows Player kemudian muncul dan memberikan hadiah kepada Lewin Nampak hadiah tersebut berbentuk bulat Dan disebut dengan serang The Incarnation King Ram menjelaskan itu adalah sebuah item Dan dari item itu akan muncul mahluk yang selalu berada di dekat Draka Makhluk itu disebut dengan spirit Tapi bukan mahluk spirit biasa Jika Lewin bisa memenuhi keinginannya Maka ia juga akan memberikan kekuatan yang tak terbatas Suatu mahluk inkarnasi akan muncul dari batu tersebut Batunya kemudian pecah Dan mahluk kecil muncul di tangan Lewin Ardell disana Seekor binatang kecil yang lucu Dialah mahluk yang keluar dari batu tersebut Entah apa yang akan terjadi berikutnya Bagaimanakah fungsi dan kekuatan dari mahluk tersebut Sungguh cerita ini semakin menarik Untuk kita nantikan Bagaimanakah lanjutan ceritanya Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Dengan menekan tombol subscribe Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Like video ini jika kalian suka Serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian Baiklah sampai disini dulu perjumpaan kita pada video kali ini Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan Terima kasih banyak Terima kasih banyak